Sedara pelaksanaan upacara peringatan HUTNI ke-76 tahun di Kota Dumai digelar secara sederhana dengan secara virtual. Dengan mengangkat tema bersatu, berjuang kita pasti menang upacara peringatan HUTNI ke-76 tahun 2021 digelar secara virtual di halaman gedung Pendopo Seribunga Tanjung Kota Dumai dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Usai mengikuti upacara Dandim 03-20 Dumai, Letnan Infantri, Irdan, mengatakan ada sejumlah hal penting yang diamanatkan Presiden di HUTNI ke-76 tahun. Selain berperang secara berlarut-larut dalam menghadapi pandemi COVID-19, juga peningkatan alusista beserta SDM TNI. Menang sesuai dengan amanat Bapak Presiden pada hari ulang tahun TNI ke-76 tadi, bahwa di masa pandemi ini kami terus berjuang untuk berperang secara berlarut menghadapi pandemi COVID-19 ini. Bagaimana kita bisa menyelamatkan bangsa Indonesia ini dalam masa-masa yang sulit ini. Dan yang kedua juga apa yang disampaikan pada amanat Bapak Presiden Republik Indonesia pada HUTNI ke-76 tadi, bahwa modernisasi halusista yang ada di matra, darat, laut, dan udara juga harus kita ikuti juga dengan profesional dan kemampuan dari masing-masing prajurit TNI. Upacara peringatan HUTNI ke-76 Selain diikuti oleh para komandan TNI dari Tiga Matra, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, juga turut hadir pejabat Pemko Dumai, Kapolres Dumai, serta ketua DPRD Dumai, dan unsur lainnya. Rono Simamora TVRI melaporkan.